Jadi total kebutuhan ASN tahun 2021 dengan anggaran yang memang terbatas sudah dipersiapkan dengan baik oleh Ibu Menteri Keuangan dengan instansi di pemerintah pusat itu hanya Rp1.275.387. Seleksi akan dilaksanakan bersama-sama dengan guru umum yakni menggunakan sistem UNPK Kemendik Nas. Pemimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati saya kira berdasarkan Undang-Undang ASN pegawai ASN itu terdiri atas pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Saat ini sudah ditetapkan kebijakan mengenai manajemen PNS dan manajemen P3K. PNS dan P3K ini akan mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik di Kementerian, lembaga, instansi maupun pemerintah daerah. Kebijakan penetapan kebutuhan ASN diurekan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Pengaturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang secara nasional kebutuhan ASN ditetapkan oleh Kemenpan RP setiap tahun dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan karena menyakut masalah dana kemudian dari Kementerian Lembaga terkait dalam konteks guru kemarin kita cukup intensif dengan Kemeniknas kemudian pertimbangan-pertimbangan teknis dari Saudara Kepala PKN dan jajaranya. Tim Pansilnas tahun 2021 yang sudah dibentuk ini memang karena tahun 2020 kita tidak mengadakan KPNS lagi di mana Ketua Pengarah adalah kami, PAN-RB dengan Sekretariat Pengarah adalah ASDEP Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia aparatur dari PAN-RB kemudian Ketua Tim Pelaksanaan adalah Kepala PKN kemudian Tim Pengawas dari Deputi PIP bidang Polhukam, PMK, dan BPKP ditambah Tim Audit Teknologi oleh Sistama BPPT Tim Pengamanan Teknologi dari Deputi Proteksi BSSN dan juga Tim Quality Insurance oleh Staff Ahli bidang Budaya Kerja Kemenpan-RB dan Tim Penyusun Naskah Seleksinya itu dari Kemenikbud dengan melibatkan beberapa pergeruan tinggi. Hingga saat ini sebanyak 588 instansi telah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap dan 49 instansi sudah mengusulkan ini sedang kita kejar lagi dalam 2-3 hari ini untuk melengkapi dokumen tetapi ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini yang menjadi pertimbangan kami. Jadi total kebutuhan ASN tahun 2021 dengan anggaran yang memang terbatas sudah dipersiapkan dengan baik oleh Ibu Menteri Keuangan dengan instansi di Pemerintah Pusat itu hanya 1.275.387 1 juta memang kalau kita melihat tahun 2019 secara ketua alokasi kita 150 ribu tapi yang mendaftar hampir 4,2 juta lebih ini yang saya kira minat jadi pegawai pemerintah cukup besar dari total 1.275.387 tadi untuk instansi di Pemerintah Pusat itu sebanyak 83.669 instansi di Pemerintah Daerah sebanyak 1.191.718 kemudian Guru P3K sebanyak 1.2616 P3K non-guru sebanyak 70.008 dan CPNS-nya sebanyak 119.094 sedangkan untuk jumlah rencana penetapan untuk Pemerintah Pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian lembaga dan 8.555 untuk 8 sekolah dinasak dimulai seperti PDN ada sekolah imigrasi ada STIN dan sebagainya untuk Pemerintah Daerah sebanyak 671 617.867 dengan rincian Guru P3K sebanyak 565.633 P3K non-guru sebanyak 21.517 dan CPNS sebanyak 84.663 dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota secara ketua dan Bapak-Ibu anggota komisi 2 yang kami meliakan dari konteks ini saya kira mungkin kemarin kami juga sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Dalam Negeri dan PKN sudah kita bahas secara bersama berdasarkan rapat Panselmas tadi memang secara prinsip kami mengakomodasikan usulan formasi guru agama di sekolah negeri yang telah diusulkan ke Kementerian PAN-RB di samping itu kami juga terus menjaring karena tamu kami dari sekolah-sekolah agama itu cukup besar sekali sebagai contoh misalnya kemarin datang sekolah pendidikan untuk agama katolik tapi 60% gurunya adalah agama Islam dan dia minta beberapa kuota-kuota ini ya memang juga di samping permasalahan itu memang juga guru yang mempunyai kualifikasi di bidangnya memang sedang juga kita pertimbangkan Kementerian Agama akan menyusun soal untuk keperluan seleksi kompetensi teknis dan modul belajar untuk kesiapan tes ini cukup besar sekali memang kemudian Kementerian Agama akan mensinkronkan data-data peserta yang dapat mengikuti seleksi yakni guru agama di sekolah negeri atau swasta di pemerintah daerah menjadi satu kesatuan antara Dapur Podik dan Kementerian Agama dan Kementerian Agama di Kementerian Agama seleksi akan dilaksanakan bersama-sama dengan guru umum yakni menggunakan sistem UNPK Kemendik Nas nanti Pak Bima KPK akan lebih menjelaskan secara titil dari Pansil Nas ini sedangkan khusus untuk Kementerian Agama akan dialokasikan sementara ini 9.495 formasi formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk mengakomodasi guru-guru ex THK2 Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti seleksi P3K pada tahun 2019 yang lalu walaupun kesempatan saya tiga kali tetap kita berikan di sini jabatan dengan alokasi terbanyak tahun 2021 untuk pemerintah pusat yaitu dosen kemudian penjaga tahanan itu yang boleh SMA bisa penyuluh KB walaupun tidak bisa secara keseluruhan KB itu minta hampir 9.000 tapi karena harus dibagi dengan semuanya ya bertahap untuk pemenuhannya bisa kita berikan di tahun anggaran depan kemudian juga analis perkara peradilan serta pemeriksa ini juga menjadi skala prioritas yang terbanyak di sini sedangkan untuk pemerintah provinsi untuk jabatan guru adalah guru BK guru TIK dan guru matematika untuk jabatan tenaga kesehatan adalah perawat dokter dan asisten apoteker sedangkan untuk jabatan teknis seperti peranata komputer pulih kehutanan dan pengawas berlih tanaman kami juga sudah mendatangi beberapa hal yang kemarin difasilitasi oleh secara ketua komisi 2 dengan seksi NDPR misalnya dengan BPK dengan Kemenhan daripada mengalokasikan pengadaan dokter perawat hanya untuk urusan poliklinik kesehatan lebih baik minta ke depres saja untuk tenaga-tenaga baik itu asisten apoteker termasuk bidan termasuk perawat termasuk dokternya sehingga fokus sesuai kebutuhan-kebutuhan dari kementerian-kementerian yang terkaya di sini untuk pemerintah kabupaten untuk jabatan dengan alokasi terbanyak untuk jabatan guru seperti guru kelas guru penja sorkes dan guru PK nanti Pak Bema akan lebih menjelaskan dan untuk jabatan tenaga kesehatan seperti perawat bidan dokter dan jabatan teknis lainnya juga cukup banyak termasuk penyuluh pertanian ini yang dimintakan oleh menteri pertanian kemudian auditor dan pengelola pengadaan barang dan jasa arahan Bapak Presiden Pak Jokowi kepada kami kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan terjun ke masyarakat mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja ini akan dikurangi dan kami akan memperbanyak tadi beberapa hal termasuk guru termasuk penyuluh termasuk auditor pengelola barang dan jasa dan sebagainya Kementerian PAN-ARB juga sudah menyusun jadwal seleksi walaupun masih tentatif nanti kami minta pada Pak Bimba untuk kira-kira ancar-ancarnya tapi pada pada prinsipnya kami akan memutuskan akhir Maret ini berapa sebenarnya yang fix baik untuk Kementerian Lembaga maupun di daerah ini jadwal tentatif yang akan kita mulai bulan Maret akhir Maret sampai Januari 2022 ini menyakut berbagai hal-hal yang ada jadwal akan kami mulai dengan seleksi untuk sekolah kedinasan kemudian dilanjutkan dengan seleksi untuk guru P3K maupun seleksi untuk CPNS maupun P3K non-guru jadwal pelaksanaan detil nanti akan ditindaklanjuti secara detil oleh BKN secara khusus ini yang sementara secara umum kami sampaikan mohon izin secara singkat mungkin Pak Teguh ada tambahan fix-nya berapa silahkan singkat baik Bapak sementara ini data yang masuk di kami adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Menteri itu sekitar 1,1.275.000 monaf sekitar 741.551 yang untuk penetapan rencana tahun 2021 tapi kemudian ini data ini akan bergerak terus nanti sampai dengan akhir Maret ini nanti setelah itu akan ditetapkan oleh Pak Menteri dan kemudian akan kita tetap diumumkan secara publik kepada publik secara nasional saya kira itu tambahan kami Pak mengasih sudah ketua jadi saya kira sampai akhir Maret kami terus membuka komunikasi membuka loket dengan banyaknya teman-teman dari daerah dengan kemudian lembaga kalau bisa disipkan ada tambahan-tambahan setidaknya target sesuai anggaran yang ada itu bisa tercapai secara keseluruhan walaupun ada beberapa kementerian lembaga insansi yang belum bisa kami penuhi kayak penyuluh pertanian seperti penyuluh KB nanti sisanya akan kita karena harus kita bagi secara merata demikian yang berkaitan dengan CPNS mohon izin secara singkat mengenai penyederhanaan birokrasi khusus untuk kementerian lembaga insansi sampai hari ini Alhamdulillah sudah mencapai 93% sedang kita persiapkan rancangan perpresnya dan keputusan PAN-RB karena arahan Bapak Presiden paling lambat Juni kenapa Juni tahun ini karena Juni untuk mengakomodir daerah karena kemarin daerah ada pilkada serentak nah pilkada serentak itu menunggu yang 270 itu menunggu kepala daerah baru itu yang diundur untuk daerah yang dikoordinasikan oleh KM Dageri sampai bulan Juni tapi untuk kementerian lembaga dan instansi itu Alhamdulillah sudah 93% insya Allah bulan depan sudah bisa tuntas yang kedua kami laporkan juga karena fokus anggaran negara ini untuk infrastruktur kesehatan dan masalah bantuan sosial maka pengajuan-pengajuan peningkatan-peningkatan tunjangan kinerja baik kementerian lembaga dan daerah sementara kita stop dulu sebagaimana surat daripada Ibu Menteri Keuangan karena fokus anggaran hanya untuk infrastruktur kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya jadi untuk peningkatan tunjangan kinerjanya karena ada yang masih 50% ada yang 60% untuk bisa mencapai rata-rata 80 sampai 100 sih masih banyak yang tertunda dulu mudah-mudahan kondisi ekonomi tahun depan semakin membaik mudah-mudahan nanti akan bisa ditingkatkan karena gaji pokok kan gak mungkin naik tapi dengan tunjangan kinerjanya saya kira banyak membantu termasuk nanti kami menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan mengenai THR atau gaji ke-13 dan sebagainya dengan melihat situasi kondisi keuangan yang ada tapi secara princip kami juga sudah terima kasih kepada Menteri Keuangan yang sudah mengalokasikan sehingga 1.271.000 itu sudah teranggarkan seandainya sampai tidak memenuhi karena baru 700 sekian ini ya nanti sisanya akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan saya kira demikian Segara Ketua Wakil Ketua dan Bapak Ibu Anggota Komisi 2 yang kami hormati laporan singkat seperti mana tadi pengantar Segara Ketua untuk fokus mengenai rekrutmen CPNS dan juga menyangkut banyak isu-isu aktual yang masih berputar pada masalah CPNS nanti kalau PKN dan KSN akan banyak menjelaskan detil dari pengalaman yang ada dengan sistem-sistem yang ada dan pada forum yang terhormat ini kamu sudah menghimbau karena setiap ada CPNS ini yang namanya pasukan calon ini gentayangan di mana-mana nah ini yang saya kira setiap tahun ini pasti ada ya sebagai contoh saja yang penerimaan 2019 itu ada yang tega bahwa sejumlah orang lebih dari sepuluh pakaian putih-putih lengkap mendatangi rumah saya ini katanya Pak Menpuan mau menyerahkan SK khusus dan itu dikumpulkannya di hari libur ya di gedung DPR ini itu sampai bisa sampai ratusan orang Alhamdulillah orangnya sudah ditangkap sampai bisa puluhan miliar itu dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya sudah ketangkap di satu jaringan ini dibawa ke tempat Pak Bimba juga bahwa nanti akan ada penyerahan CPNS dengan alokasi khusus kasihan mereka ini ya sudah kita imba untuk hati-hati terhadap berbagai calon yang ada demikian saya ketua secara singkat secara umum akan menyampaikan data detailnya sudah kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 2 untuk bisa mendalami maupun bisa sebagai bahan pegangan yang nanti bisa disampaikan di daerah konsisten masing-masing sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh